Intro Kira Paskah juga diikuti oleh SD Pangudiluhur yang menyajikan musik jimbe dengan mengendarai beca Para siswa dari SD Pangudiluhur tersebut membawakan lagu Yambe Yambe Ramko sambil memainkan alat musik Di barisan berikutnya, pawai dalam rangkaian Paskah Umat Kristiani Sesurakarta ini diikuti oleh puluhan masyarakat yang mengenakan pakaian daerah Yang menjadi inti dari pawai ini adalah arak-arakan 270 salib dari lapangan kota barat menuju lapangan Sriwudari Dengan mendalami peran sebagai pemikul salib, para peserta membawa ratusan salib tersebut dengan penuh penghayatan Hal ini tentu dimaknai dengan Paskah, yakni pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib Kira Paskah dilanjutkan dengan ilustrasi salib Yesus Puluhan orang tersebut memerankan awal Yesus ditangkap hingga pada penyalipan Proses inilah yang menjadi inti utama perayaan Paskah kali ini, yakni memaknai kematian Tuhan Yesus di kayu salib Pawai ini juga diikuti tokoh-tokoh religius Kristiani seperti Romo, Suster, Brother, Pendeta, dan tokoh agama lainnya Mitra TV dalam kirap pawai Paskah 2015 umat Kristiani sekota Surakarta Ini ada 270 salib yang dipanggul, yang dibawa oleh para peserta dari arah kota barat menuju ke Stadion Sriwudari Dan di belakang saya ini ada Monica dan juga Prima yang juga merupakan peserta kirap yang memanggul salib Monica bisa diceritakan kenapa ini mau menjadi peserta kirap yang memanggul salib ini Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Tuhan Yesus saja berat sekali kayunya saja mau memikul salib Sedangkan kita cuma karena gabus saja, masa kita tidak mau Apa makna Paskah untuk Anda berdua? Makna Paskah bagi kami itu adalah kebangkitan, kebangkitan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus mau ke dunia dan meninggal Dan itu buat nebus dosa kita Harapan ke depan bagi umat Kristiani di Kota Surakarta? Supaya warga Kristiani di Solo itu semakin bersatu Ada acara-acara lagi yang kayak gini buat mempersatukan kita semuanya Jadi satu hati, satu tubuh dalam Kristus Harapan untuk warga Kota Surakarta pada umumnya? Semakin rukun semuanya gitu-gitu Baik, terima kasih Rima, baik dan terima kasih Monika Dan Mitra ATA TV Berbagai acara telah disiapkan oleh Panitia Dalam perayaan Paskah 2015 ini Kira-kira seperti apa? Berikut dipakanya untuk Anda Barisan selanjutnya diikuti oleh duaja gerejawi dari berbagai lingkungan di Solo Raya Seperti dari wilayah Gilingan, wilayah Palur, wilayah Nusuan, wilayah Joglo, wilayah Tegal Harjo, wilayah Nusuan, wilayah Jebres Timur, Sinode Pelataran Kristen, dan kelompok lainnya Sebagai bagian dari umat Kristiani di Surakarta Kelompok pasukan Kristiani juga mengikuti kegiatan pawai pascah pada Rabu 29 April 2015 lalu Tak hanya berbau keagamaan Pawai pascah ini juga diikuti masyarakat yang membawa budaya Di antaranya bergodo keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat Musik etnit rangkas yang ditampilkan oleh SD Marsudirini Solomanise, Lyong dan Barongsai Batalion 413 Palur Tari Topeng Irang Boyolali SMK Marsudirini yang menampilkan boembah Serta ditutup oleh tarian reyok perayunan Terima kasih telah menonton!